Pengawasan Bilkada Pacitan 2024 membutuhkan anggaran cukup besar. Badan Pengawas Pemilu Pacitan mengajukan dana hibah untuk mengawasi pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun depan nanti ke Pemkap sebesar 14,8 miliar rupiah. Ketua Bawas Rupacitan Berti Stefanus mengatakan, anggarannya diusulkan itu sudah termasuk honor ad hoc. Seperti Panitia Pengawas Kejamatan dan Petugas Pengawas Lapangan. Usulan ini naik dibandingkan saat belkada 2020 lalu yang hanya sekitar 12 miliar dan sisa 1,7 miliar rupiah. Meski begitu anggaran yang diusulkan tersebut masih bersifat dinamis, artinya masih bisa bertambah atau berkurang sewaktu-waktu. Pasalnya dalam draft rencana anggaran beya yang diajukan bahwa seluruh berpedoman pada pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19. Karena itu pihaknya masih memasukkan item pengadaan hand sanitizer, masker, tes antigen, dan alat pelindung diri. Jelas naik, jelas naik daripada 2020. Kalau 2020 kita mengajukan 12. 12 kita mengembalikan 1,6-1,7. Berarti menambahkan anggaran itu sudah dikonfirmasi bakkes Bank Pol Pacitan. Selanjutnya dia menyerahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk ditelaah. Pianya berharap Pemkap mulai melakukan pemetaan anggaran terkait kebutuhan pengawasan pilkada. Termasuk menerapkan kebijakan saving dana sejak APBD 2023 agar kebutuhan dana pengawasan tidak memberatkan APBD 2024. Edwin AG, JTV, Pacitan